Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Klopo 7, saya Kristian Ceregar, saya Fika Selalai, saya Sitya Nisaku Semangat, saya Dania Menari. Kami disini akan memperolehkan cara membuat biopori menggunakan motor plastik dan limbah organik. Kami memilih tempat ini sebagai tempat perhatian biopori kami karena kami sering melihat banyak genangan di tempat ini. Langkah-langkah persiapan pembuatan botol biopori. Pertama, potong bagian atas botol seperti dalam video. Selanjutnya, lubangi sisi-sisi botol dengan menggunakan paku atau bisa juga dengan menggunakan pisau dan sejenisnya. Selanjutnya, lubangi juga bagian bawah botol seperti dalam video. Selanjutnya adalah tahap penguburan biopori. Yang pertama, yaitu gali tanah di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, sesuaikan lubang galian dengan panjang dan lebar botol plastik yang akan dijadikan biopori. Kemudian, masukkan botol plastik ke dalam lubang yang telah digali. Lalu, potong sampah organik atau limbah rumah tangga agar lebih cepat terurai kemudian masukkan limbah organik ke dalam botol biopori. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam botol biopori. Yang terakhir, yaitu ratakan tanah di sekitar biopori, lalu siram biopori dengan air, kemudian tutup bagian atas botol biopori. Halo teman-teman, ini hasil biopori kami dari pertama, yaklah genangan air ini. Nah, kami akan membuka hasil biopori kami. Terdapat genangan air yang mengalir ke biopori kami. Oke, sekian. Terima kasih. Halo teman-teman, ini hasil biopori kami di hari ke-2. Halo teman-teman, ini hasil biopori kami di hari ke-5. Ini adalah kondisi biopori kelompok-kelompok tujuh di hari ke-6. Sudah terurai ya, guys. Sudah menyatu dengan tanah. Ini hari terakhir. Dan limbahnya sudah terurai. Jadi kami menambahkan limbah tambahan dalam. Oke, selesai.